Saya yakin disini Bayu lagi nangis Pada saat pemanggilan ini Karena tidak mungkin ada atlet yang ingin undur diri pas final Betul Karena tidak mungkin ada atlet yang ingin undur diri Apalagi pas final Kalian lihat ya Sapira Kadek Pada saat tangan dia cedera Dia terus berjuang sampai habis-habisan Sampai memang keputusan kemenang Ya dia berjuang cedera Apalagi Bayu Saya tahu semangat juang Bayu gimana Oi Indonesia Bayu ini harus main Juara itu Diakui Bukan mengakui Oke guys Jadi di video kali ini Saya akan membahas Bayu Lesmana Jadi Bayu Lesmana ini Wah sangat sedih banget ya Di final Dia tidak main Ya saya tahu banget Bayu itu Posisi dia Lagi fit Di final Dinyatakan Mengundurkan diri Padahal Kalau secara kasat mata Ini pribadi saya ya Menilai Secara skill Teknik Taktik mental Dan lain-lain Ketika dia bertemu Atlet Kamboja Atlet tuan rumah ini Secara skill kasat mata ya 80% Bayu menang Di atas kertas Secara skill Tapi namanya Pertandingan Kita tidak bisa Mendoakan Atau mendahulukan Tuhan ya Karena apapun bisa terjadi Di pertandingan Cedera Sakit Ya Diskualifikasi Dan lain-lain 20% nya Bisa terjadi Tapi secara teknik Yang saya lihat Bayu Lebih unggul Karena apa ya Bayu Juara dunia Track record nya Luar biasa Dan Ini Aku kesel banget kali ini ya Jadi ini Inilah jeleknya Politik Di olahraga Atlet Menjadi korban Ya Jadi di si game ini Bayu Dinyatakan Medali perak Ya Karena Gini loh Banyak sekali Yang dirugikan Untuk atlet Perjuangannya Ya Pengorbanan dia Bahkan Mentalnya Ketika dia Tidak bertanding Di final ini Mentalnya ini Kacau banget Masih Belum lagi bonus Bonus medali emas Dan perak itu Jauh banget Medali emas si game ini 500 juta Peraknya 200 juta 250 Eh 250 Hilang Setengahnya guys Ya Jadi dari medali aja Itu sangat dirugikan Tapi Ya Yang Paling penting Adalah Momen Sejarah Yang dimana Misalkan Dia tercatat Bayu Mas Si games Tapi disini Dia Tercatat sejarah Bayu Lesmana Medali perak Si games Tapi bayu Saya Saya Sangat Tau Kualitas Kamu Ya Saya Sangat Tau Tapi disini Saya agak Kesel Jadi Kayaknya Di kudeta Di kudeta Kenapa Karena Yang saya Tau Yang saya tahu Di pertandingan Kelas Under 45 ini Itu cuma ada Tiga peserta Ya Saya agak Agak Pinal kemarin Tiba-tiba Ada pertandingan Semifinal Nah itu Karnanya Kacaunya Tadi Tadinya Tiga peserta Tiba-tiba Mendadak Ada tambahan Menjadi Empat peserta Ya Yang dimana Seharusnya Langsung Pinal Terus Diundi ulang Diundi ulang Dan Bayu Main sama Singapur Di semifinal Sudah Pinal Kok tiba-tiba Ada partai Semifinal Nah ini kan Aneh banget Gitu loh Konyol Gitu Udah Pinal Ada Nyempal Satu Main semifinal Yaitu Antara Bayu Dan Singapur Main di semifinal Dan Permainan Bayu Keren Di semifinal Layak Maju ke final Dan Dia tidak ada Sakit Ya Cidra Atau gimana Pada saat Pertandingan Itu biasa aja Secara mental Badan dia Fit Ya Dan Hmm Tuan rumah Dinyatakan Bermain Sama Malaysia Hasilnya Malaysia Dinyatakan Membunur diri Kita lihat dulu disini ya guys Kita lihat track recordnya Bayu Nah Bayu Indonesia Ketemu Kamboja Non Sromo Aj Korom Nah Kita lihat Kita pause dulu Kita lihat Cepat Cepat banget Udah biarin Oke Nah Disini ya Track record datanya Bayu Lesmana Bayu Lesmana Kelas Under 45 Di semifinal Bayu bertemu Dany Andika Bin Razali Dari Singapura Menang Menangnya setengah Skornya 3-1-15 Menang poin Dan Ada record yang luar biasa Bayu ini Juara dunia Tuh Ada lagi Finalnya Oh Orangnya sama ya Final dia melawan Singapura juga nih Di kejuaraan dunia Finalnya Ya Di semifinal Ketemu Vietnam Menang 20-0 Nah disqualifikasi Disqualifikasi Ya Tapi dikasih kosong Berarti kayaknya Ini ya Gak tau Kosong Ini mungkin ya Terus di kejuaraan Kejuaraan apa ya Kejuaraan dunia Final Kok final lagi Perempat Itu tulisan Perempat final Oh iya Perempat final Pertemu Dari Thailand Jadi di kejuaraan dunia Bayu ini emas Dia juara dunia Ini track recordnya Dari Bayu Dan dia sempat main Di semifinal Bertemu Andika Dengan Partai Tambahan Dadakan Tadi final Tiba-tiba ada semifinal Itu aneh banget Ini sudah Udah saya Ini saya disini Akan menjadi detektif Ini pikiran saya Kalau saya salah Boleh kalian Koreksi saya Oke Sekarang kita lihat Track recordnya Dari Kamboja Kamboja Non-Sromo-Akhoram Kelas under 45 Belum ada track recordnya Track recordnya belum ada Mungkin dia atlet barunya Saya emosin Jadi di semifinal Dia dimainkan Dengan Malaysia Dan Dia menang Malaysia Dinyatakan Undur diri Out out Keluar Ya Dinyatakan Undur diri Dari sini Ya Saya sebagai detektif Sudah Suuzon Ya gak apa-apa Kali ini saya Suuzon Biasanya saya Berpikiran baik Sudah Suuzon Kok Bisa Tiba-tiba Pertandingannya Diacak Yang tadi Tiga peserta Jadi empat peserta Terus Dipertandingkan Dikoncang lagi Bertemu Malaysia Dan Malaysia Dinyatakan Undur diri Dari sini Teman-teman Bisa Menyimpulkan Ya Undur diri Dan sekarang Kita lihat Pertandingan Antara Tuan rumah Kamboja Bertemu Indonesia Maaf agak Gegas Saya Saya Perwakilan Bayu Aku Pak Damu Nah Kekuatan Strengthnya Belum Diketahui Sedangkan Bayu Sudah terdeteksi Skillnya Pukulannya 23% Tendangannya 35% Dan skill Menjatuhkannya 41% Hampir Semuanya Seimbang Antara Pukulan Tendangan Jatuhkan Balance Bayu Skill Ya Ini sudah kita lihat Secara kasat mata Hmm Final Di sini Belum terdeteksi Kekuatan Dari Kamboja Emosi Saya Sini aja Bayu Sudah dipanggil From Indonesia Sudah dipanggil Bayu Bayu Kemana Kamu Bayu Saya Yakin Sini Bayu Lagi Nangis Pada Satu Manggilan Ini Saya Sebagai Detektif Bayu Lagi Nangis Karena Tidak Mungkin Ada Atlet Yang Ingin Undur Diri Pas Final Betul Karena Tidak Mungkin Ada Atlet Yang Ingin Undur Diri Apalagi Pas Final Kalian Lihat Sapira Kadek Pada Satangan Dia Cedera Dia Terus Berjuang Sampai Habis Habisan Sampai Memang Keputusan Pemenang Dia Berjuang Cedera Apalagi Bayu Saya Tau Semangat Jual Bayu Gimana Apalagi Final Ini Habis Habisan Final Apalagi Latihan Sudah Lama Saya Juga Pada Saat Seagam Kaki Saya Patah Patah Sebelum Tanding Saya Tetap Berjuang Dia Dipanggil Keputusan Pemenang Indonesia Bayu Ini Harus Main Ada Apa Ini Gacaunya Politik Di Dalam Olahraga Kita Lihat Hasil Keputusan Sudah Ini Winner By Winner By Olfotus Luar Ya Oke Aku Tak ingin Lagi Dimana Aras Skill Dia Tadi Oke Oke Guys Nah Dari Sini Ada Keanehan Ada Keanehan Bagaimana Menurut Kalian Saya Sebagai Detektif Sudah Melihat Keanehan Kalau Dari Saya Pribadi Bayu Fit Tapi Ada Apa Dia Tidak Main Kenapa Dia Tidak Main Nah Disini Ada Unsur Di Belakangnya Kenapa Apakah Karena Tuan rumah Meminta Jatah Medali Emas Untuk Kategori Fighter Tolong Bukan Sekedar Uang Mungkin Bisa Aja Tuan rumah Oke Bayu Kalah Ini Suzon Saya Ini Pikiran Saya Sebagai Detektif Kamu Undur Diri Nanti Dikasih Bonus Lebih Dari Bonus Kamu Iya Kalau Dikasih Kalau Dikasih Gimana Misalkan Dan Bonus Juga Semoga Bayu Juga Bonus Setara Dengan Emas Ini Kalau Dia Main Dia Emas Kalau Secara Skill Bonus Tapi Bukan Cuman Hanya Bonus Disini Itu Adalah Harga Diri Bayu Harga Diri Bangsa Dan Sejarah Sejarah Disini Bayu Tercatat Sebagai Medali Perak Seharusnya Dia Sejarah Dicatat Sebagai Medali Emas Karena Di Pertandingan Tidak Mungkin Pada Subfinal Mau Mengundurkan Diri Walaupun Dia Dalam Keadaan Ciderah Saya DC Games Pernah Patah Sebelumnya Saya Berpikir Saya Tidak Akan Menyerah Hanya Karena Saya Kaki Saya Patah Saya Akan Tetap Terus Berjuang Apapun Hasilnya Saya Akan Berjuang Saya Di ASEAN University Games ACL Saya Putus Pada Saat Latihan Tapi Saya Tetap Bertanding Saya Menunjukkan Hasilnya Walaupun Saya Bertanding Kurang Maksimal Tapi Apa Berjuang Untuk Bangsa Itu Tuan rumah Lebih baik Dia Bertanding Baik Menang Maupun Kalah Itu Lebih fair Hasilnya Lebih Orang Mengakui Juara Itu Diakui Bukan Mengakui Ingat Juara Itu Diakui Bukan Mengakui Agak Emosi Dua Kali Semifinal Final Lawannya Undur Diri Jadi Track Record Menang Tanpa Bertanding Disini Belum Terdeteksi Kemampuannya Tapi Disini Atlet Tuan rumah Atlet Kamboja Itu Tidak Salah Tugas Dia Tetap Bertanding Jadi Kita Tidak Menyalahkan Atletnya Atlet Tidak Bersalah Atlet Mana Yang Tidak Pengen Menang Semua Pengen Menang Walaupun Dia Menangnya Apa Undur diri Dan Lain-lain Sebenarnya Lebih Enak Lawan Untur Diri Kalau Memang Lawannya Benar-benar Untur Diri Tapi Yang Dihawatirkan Ada Kudeta Disini Bagaimana Menurut Kalian Silahkan Kalian Komentar Sendiri Keluarkan Keluarkan Kekuatan Media Sosial Ayo Bayu Support Tetap Dia Dinyatakan Emas Juga Karena Kalau Tanding Secara Tanding Saya Pegang Bayu Kalau Ada 200% Saya Pegang 200% Tapi Kita Tidak Boleh Mendahulukan Ketentuan Tuhan Karena 20% Banyak Hal-hal Yang Bisa Terjadi Pada Saat Pertandingan Karena Ini Pencaksilat Belah Diri Tidak Terukur Apapun Bisa Terjadi Di Suatu Pertandingan Termasuk Hal Yang Seperti Ini Salam Dari Palembang Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pencaksilat Salam Persaudara Jaya Selanuk